Kalian harus menghadapi tiga investor di tiga tempat yang berbeda dalam waktu tiga jam. Cepat, 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 cepat. Ya, kami Bibi Garden udah duluan. Bibi Garden Kita udah mau nyampe ini ntar lagi. Mudah-mudahan masih kekejar ya. 10 menit, 10 menit, 10 menit. Semangat, semangat, semangat. Terus, yang kedua kita ketemu sama Pak Ivan. Curu Parkir ini merupakan sebuah aplikasi yang kita kembangkan berdasarkan adanya kebutuhan dari sektor transparansi pengelolaan parkir. Harapannya dengan kita bekerja sama dengan Telkomsel, kita bisa bekerja sama dengan kepala daerah-kepala daerah tersebut untuk melakukan pengembangan pasar sebuah keinginan. Untuk investasi awal Anda butuh berapa? Untuk nilai investasi ya. Aku mau jelasin sedikit tentang kostumnya. Ini, kostum disambut empowering and committing to some stakeholder with home-based seller. So far, sebenernya kayak kalau misalnya operationally, kostnya berapa sih? Nah, kostnya itu sebenernya nggak sampai 5%-nya sih. Dan sekarang gini, ha-ah. Bukan dikirimang. Mas Agung itu lebih banyak nganya soal finansial sih. Karena kan kita di satu hari itu langsung ke banyak tempat gitu. Jadi potennya gitu, puter. Jadi nggak ke satu tempat aja. Kita selesai jam. Pokoknya sisanya kurang dari 30 menit. Udah lah, itu emang udah cukup sampai sini. Jadi pada dasarnya sebenernya yang kita kejar itu lebih kepada partner strategis, Pak. Investasi kita butuhkan itu lebih kepada untuk penyediaan device. Penyediaan device. Kalau kita... Sejauh ini belum sih, Pak. Karena kita memang masih by project ya, sejauh ini. Pentingnya ketemu investor hari ini ya. Fantastik banget. Pengalaman yang luar biasa. Ini pengalamannya mungkin nggak bisa dibayar pakai uang. Ya, baik, Pak. Terima kasih atas waktu-wantunya. Yang kedua itu dari mana? Siapa namanya? Agung B, sorry. Kita sekarang lagi ngejar waktu supaya dapat ke tempat yang kedua nih. Kita sekarang mau ke... Yvi Hai. Yvi Hai. Yvi Hai. Jadi gini, kita... Nama startup kita Tuntung Virtual Guide. Di Bali tuh banyak tempat wisata. Tapi kadang-kadang kita... Nggak tahu di mana. Oh, oke. Selfie-selfie aja. Nggak tahu ceritanya itu. Kita itu lebih banyak menjelasin masalah bisnis model kita. Dari mana kita dapat revenue, terus bagaimana kita scale up bisnis kita. Total berapa panggilan target? Untuk setahun, kita naik 50-70 konten. Kita akan depur. 70 konten. 70 konten itu target usernya. Oke, udah. Itu pertama. 200 ribu tadi yang 5% dari visitor per tahun itu ya. Jadi manfaat challenge hari ini itu kita jadi nambah link investor-investor yang suatu saat bisa kolaborasi sama kita. Sudah ditunggu sih. Ya, 10 menit. Kita ketemu Pak Ivan itu di detik-detik terakhir ya? Pak Ivan sudah mau pergi. Ini kita nih ada buat aplikasi apa namanya Agudz, yang berawal dari permasalahan di kota Pontianak itu terkait sampah ya Pak ya, di kota Pontianak itu tuh cuma ada satu-satunya tempat pembangunan akhir Pak. Jadi ini bagus, tapi mungkin ada dua cara investasi, entah itu ada benda, atau bisa juga investor, swasta, seterusnya. Pesan dari Pak Ivan itu kita tajemin itu di bisnis modelnya, jadi kita perlu nonjolin nih gimana bisnis model kita buat narik hati investor lah. Sebenarnya kita udah nyampe di tempat penok. Mas? Mas Nazir, ha? Mana? Nazir dibalik. Oh, beliau sudah pulang 5 menit lalu. Aduh itu kan kayak lebih sakit hati, lebih nyakitin hati banget kan. Aduh di liat ini ya, banget tadi udah kostum. Waw udah nyampe! Tapi pulang darang. Jadi kita gak sempat mau wawancarai atau pitching di depan investor terakhir. Jadi setelah muter-muter ketemu investor, kami kembali ke penjurian. Top 5 The Next Dave 2016, kalian baru saja menyelesaikan tantangan kalian. Sebelah saya sudah pasti kalian kenal Janssen Kanto, Dennis Adiswara yang akan menilai pekerjaan yang telah kalian lakukan hari ini. Yaitu menemui calon-calon investor. Di sebelah Janssen ada bangku kosong. Yang akan diisi oleh juri tamu kita. Beliau adalah... Niko Wijaya, CEO dari MDI. Oke, tim pertama yang akan melakukan penjurian adalah Habibi Garden. Habibi Garden, selamat datang kembali di Next Dave 2016. Kita lihat dulu video kalian hari ini. Saya lihat pitchingnya Habibi Garden sangat meyakinkan ya, walaupun sedikit terburu-buru. Cuma ide dan konsepnya yang dimiliki Habibi Garden ini sangat baik. Dan pastinya kalau sebagai investor, saya akan yeses. Untuk sekarang sih, kita maybe we need to talk more sih. Dan mau melihat lagi sih kayak lebih deketnya. Karena kita nggak bisa membuat decision macam-macam. Jadi kita, I think untuk sekarang, kita bakal janjian sama mereka lagi. Mungkin melihat lagi traction-nya di mana. Oke, mungkin dari Niko ada yang mau ditanggapi yang tadi dulu. Ini akan menjadi bisnis hardware atau ini akan menjadi bisnis software? In the long term, I would say this has been a big data. Manufacturing-nya di mana? Ya untuk SMD sebenarnya di Cikarang itu udah uni lah. Kita bisa order ke mereka itu saran tapi untuk 1000 unit. Kenapa kalian pilih di Cikarang? Jadi kita juga pengen buka job opportunity untuk orang-orang Indonesia. Saya nggak puas dengan jawaban kalian memberikan pekerjaan ke seluruh orang Indonesia sih. I mean you have a lot of things that you need to think right now. Dan anda sebagai seorang CEO tidak melihat itu gitu. Berarti jarak pandangannya pendek. Saya nggak puas dengan jawaban kalian memberikan pekerjaan ke seluruh orang Indonesia sih. I mean you have a lot of things that you need to think right now. Oke lah, waktunya pertanyaan spesial ini kayaknya nih. Silahkan. 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 Coba dibuka. Biar seru begini posisinya. Nah, saling punggung-punggungan. Biar kayak Boy Ben. Oke, pertanyaannya adalah ceritanya nih. Di bulan ketiga tiba-tiba saya memperkenalkan anda sekalian ke seorang investor yang luar biasa. Dia bisa memberikan kesempatan anda untuk invest ke 20 ribu device, seribu petani di tahun pertama. Bayangkan. Sepuluh kali lipat target anda sekarang. Oke. Caratnya adalah CEO-nya harus mundur. Apakah masing-masing dari anda setuju atau tidak? Kembali ke posisi semula. Satu, dua, tiga. Buka. Semuanya sepakat no, no, tidak. Dan we are strongly say no. Karena kalau kita lihat sendiri, ketika Apple kehilangan Steve Jobs mati. Saya kagum dengan persaudarannya kalian itu loh. Guys, belum tentu loh, persaudaran ini akan membawa kalian ke 10 tahun berikutnya. Oke. Saya nggak pernah percaya ke tim yang terlalu kompak. Karena gini, kalau kalian terlalu kompak jadi nggak ada yang salah. Dalam tim harus konflik dan harus ada yang dikonsider untuk keluar. Tadi kata mas Nico, beliau nggak mau investasi di kita karena kita terlalu kompak. Justru menurut saya ini adalah salah satu strength point kita. We have strongest team, let's say on the world, we would say. Mau apapun produknya, apapun ininya, kita akan, ya, we are on the way to make it harder. Halo, Kosto. Selamat datang kembali di Next Step 2016. Kita lihat dulu video kalian hari ini. Keputusannya mungkin perlu di chapter lebih lanjut. Karena aku pengen tahu apakah emang bisnis ini bisa di scaling atau nggak. But yeah, I think, belum, 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 belum bulet. Tapi ya, I think, positif ya. Kita ngeliat ini quite interesting. Cuman kayak, kayak kita masih agak bingung nih kayak unit ekonomisnya masuk atau nggak sih. Untuk sekarang sih belum. Sip. Sekarang saya akan berikan satu lembar. Silahkan boleh buka. Soalnya di dalamnya nggak ada apa-apanya. Nanti kami akan memberikan pertanyaan dan harus kalian jawab di kertas tersebut lalu ditutup. Oke? Pertanyaannya. Namanya startup ini kan keadaannya kan sangat dinamis. Pada saat yang susah sekali, rupanya kostum terkena masalah keuangan. Datanglah satu investor yang mau membantu menyelesaikan masalah itu. Dengan syarat kalau manajemennya semua harus diganti. Jadi pertanyaannya, apakah kalian akan menerima tawaran itu? 3, 2, 1, tutup! Dalam hitungan ketiga, kalian buka ya. Satu, dua, tiga! Pendahkan kami. Operasional bilang yes. Customer engagement bilang yes. Tidak dan akan cari jalan sendiri. Yes! Yes! Tidak! Berarti 10 ribu orang itu akan bangkrut. Keputusan macam apa ini? Tadi akhirnya kita jawabannya berbeda. Mereka yes. Tapi aku tetap kekeh. Aku no. Aku tidak mau mengganti jajaran aku. Aku tidak mau mengganti tim aku. Yang memang dari awal kita jatuh bangun bareng. Tidak akan diambil? Jadi 10 ribu orang itu bagaimana, Potri? Kita coba cari cara lain tapi tidak harus mengganti manajemen. Kenapa? Karena orang-orang di manajemen ini kan dari awal ikut mengembangkan kostum. Tapi ini keadaan susah. Ini ada situasi yang berbahaya. Dan timnya kamu bilang ambil. Gimana dong? Tidak bisa. Ya aku piung. Di lain sisi emang benar ada 10 ribu penjahit yang harus dihidupin gitu kan. Tapi di lain sisi kita ngebangun ini semua bareng-bareng kan sama-sama. Dan satu visi yang sama yaitu masa jatahkan penjahit. Jalan lainnya apa nih cara jalan lainnya? Yang kepikiran kamu sekarang? Ya kita coba cari. Mungkin sama-sama kita membutuhkan dana dari pihak luar. Tapi kita coba cari yang memang tidak harus mengganti sisi. Tidak ada pilihan lain. Karena mengganti itu penting sih. Karena melihat bisnis yang tidak jalan gitu ya. Berarti tim manajemennya pasti ada yang salah. Kedua tim yang hari ini berdiri, realize bahwa ada yang salah gitu loh jika itu terjadi gitu. Dan anda sebagai seorang CEO tidak melihat itu gitu. Berarti jarak pandang anda pendek di sini. Keputusan mau diubah? Itu jadi kayak membuat kita untuk merefleksikan sendiri kostum lebih jauh lagi gitu. Ini kayak miniatur kehidupan di kompetisi sebenarnya di luar sih. Kita lihat dulu video kalian hari ini. Kalau dari saya mungkin problem yang coba diselesaikan lumayan menarik dan jarang yang melakukan ini. Tapi eksekusiannya masih, masih, masih very early. Untuk kita invest. Jadi mungkin kita bakal lihat lagi near future. Secara UJ sebenarnya ini sangat baik dan juga sangat terimpat berhadap kondisi environment di Indonesia. Tapi kelihatannya mereka masih kurang tajam di sisi bisnis modelnya. Nah cara investor saya mungkin, saya agak ragu ya. Kalau di nanti masa begini mereka harus membuat gajah melalui proposalnya. Saya gagal melihat di mana sisi teknologinya. Karena kalian terlalu kecil sekarang untuk dilihat dengan pemain yang besar. Jadi kalian akan mengajari market dengan jerih payah kalian. Dan kalau memang sudah ada trennya gitu ya, pick up sampah lewat app. Sampah di lainnya akan... ...menangkan bisnis karena mereka tahu apa yang mereka lakukan. Lebih baik daripada kalian. Harusnya ini CEO yang bicara disini. Ini insult sih. Pertanyaannya adalah, suatu hari entah karena suatu kasus seluruh driver kalian mogok kerja. Apakah kalian akan... A. Memphk mereka semua. Dan perusahaan bisa survive untuk 6 bulan ke depan. Atau B. Menyanggupi permintaan mereka. Keseribunya tetap bergabung dengan kenaikan gaji. Namun perusahaan hanya bisa survive 1 bulan. Jawab sekarang. Langsung ditutup. Langsung ditutup. Dalam hitungan ketiga dibuka bersama-sama. Silahkan. Satu. Dua. Tiga. B. 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 Ternyata pemikiran kita... Sama. Tujuan utamanya kita buat nolong para pemulung itu berarti udah gagal disitu sebenarnya. Kalau misalnya langsung dipecat. Kalian ambil B nih. Udah. Dibayar semua. Satu bulan kemudian kalian juga tutup. Gimana dong? Dari satu bulan itu kita cari cara lagi buat biar bisa survive. Apa caranya? Cari cara buat gimana agar masyarakat tetap buang sampah ke kita. Cari cara dengan pencari cara. Mindset kalian itu masih anak-anak. Sedangkan kita ngeliat ini posisi ini kan bisnis beneran gitu. Dan posisi yang sangat sudah sekarat gitu. Bisa enalah leadership kalian itu di S. Kesimpulan buat hari ini agak sedikit down sama sedih sih. Tapi, apa-apa. Selamat datang kembali. Kita lihat dulu video kalian hari ini. Untuk aplikasi Tuntun ini saya lihat memiliki potensi yang cukup besar. Dan sebagai investor saya sangat tertarik untuk melanjutkan pembahasan investasi ini. Banyak hal yang mereka masih belum tahu secara pasti. Itu sebenarnya penting kan. Belum, belum diinvasi. Jadi mungkin in the future kita mau ngobrol lagi sama mereka. Yaudah, kita tanya aja ya berarti sekarang. Seandainya nih seluruh perusahaan disuruh voting nih. Kalian akan mendapatkan dana yang cukup untuk memenuhi target setahun. Seratus kali lipat dari yang kalian sebutkan. Tetapi syaratnya adalah CEO-nya harus diganti. Sementara Widharma, kondisi orang cuamu sedang ada masalah keuangan. Dan kondisi keuangan kalian berdua yang lainnya juga ada masalah keuangan. Baru kali ini penjurian kayak gini. Selanjutnya udah. Ya, ya. Ya atau tidak? Jawab sekarang. Ingat ya, ditutup. Ditutup dulu. Oke, sekarang tolong menghadap lagi ke posisi semula. Dalam hitungan ketiga, dibuka ya. Satu, dua, tiga. Tidak, tidak, tidak. Apa? Apa alasan kalian mempertahankan CEO? Ini demi kelangsungan bisnis. Dan ini demi pariwisata Indonesia. Saya baru tahu, baru sadar nih, CEO-nya nggak ada ya hari ini? Oh, nggak ada hari ini. Nggak ada di sini kan, ya. Kok dibelain sih? Nggak, saya baru tahu saya kaget sih terus terang. Kalian kan orang user interface ya? Ya. You guys are not in the capacity untuk bicara mengenai ini. Harusnya ini CEO yang bicara di sini. Dan beliau siapa-siapa namanya pun juga gitu ya. Expect you guys to pitch to me. Ini insult sih. Wajar sih juri kecewa sama kami. Tapi kami sendiri tahu kalau CEO kami ada kepentingan yang penting lah buat dia. Gimana? Apa jawabannya? Dia ikut beasiswa. Si? Kalau dapet kalian ditinggal kan? Nggak sih. Masih kuliah sama kita juga. Nggak mungkin. Mau kecewa sekali saya. Empat bulan lagi saya berikan waktu. Bubat. Kita bakal buktiin. Kita bakal buktiin kalau kita masih bisa jalan. Dan bisa menunjukin apa yang kita takut. Halo Juru Parkir. Kita akan lihat video kalian hari ini. Ya tadi pitching-nya sudah cukup bagus. Cuma tadi memang mereka kurang bisa menonjolkan sisi-sisi bisnisnya ya. Ya kita mau invest di aplikasi Juru Parkir ini. Cukup menarik sih sudut pandang mereka ini. Untuk sekarang kita masih belum bisa ambil decision sih. Juru Parkir. Jika saya membuat tawaran 250 juta rupiah untuk 12%, akan kamu ambil? Kamu CEO-nya kan? Saya? Ya. Kamu sebagai CEO bisa harus pikir ini. Gak harus lihat kiri-kanan? Gak harus lihat kiri kanan. Tio, kita memilih. Belum. Kenapa? Ini gak akan ada dua kali loh. Enggak Anda belum mengerti venture berarti Dalam 3 bulan saya akan membawa valuasi Anda ke 1 juta dolar Dan dalam 12 bulan saya akan membawa Anda ke angka 5 juta dolar Oke, pikirin dulu, tidak tahan Silahkan dipegang dulu Mas Denny sempat kita ngasih, kita keptaskan masing-masing dikasih status sama Speedgo Terus kita disuruh untuk saling berpunggung-punggungan Dengan offer yang tadi ya Bagaimana kalau saya bikin lebih menarik Kira-kira kalau saya bisa membawa ini untuk menjadi ke angka 1,5 miliar rupiah Untuk 30% Kira-kira kalian masih mau apa enggak? Semuanya naik gaji Dan kalau ada yang mau, saya kasih Anda kesempatan menjadi CEO-nya Diangkat ke dada Dalam hitungan ketiga ya, dibuka sama-sama 1,2,3 Oke Selamat Satu-satunya yang menjawab yes adalah CEO baru kami Di mana kami berdua mengatakan no Aku enggak mikir duitnya itu, cuman aku Apa ya Yang aku pikirin itu, Pak Niko menjelaskan Duit segitu itu memang enggak seluruhnya gitu Tapi ada bantuan yang lainnya gitu Sebagai CEO, ada 90 orang yang mau yes Bayang gimana keputusannya Kalau saya memang tetap diminta untuk mengambil keputusan Di mana itu menjadi jawaban mutlak dari perusahaan Maka saya tetap akan menjawab tidak Apapun itu menjadi tanggung jawab saya untuk menyelaraskan visi saya Dengan tim saya Bahwa sebenarnya yang tahu seberapa bernilai bisnis kita adalah kita sendiri Startup yang sukses adalah startup yang tidak mudah menerima offer Jadi saya yang akan pitch ke Anda nanti Daripada Anda pitch ke saya gitu Jadi kita dapat pembelajaran yang selama ini kita mungkin cuman tahu dari baca buku Terima kasih Top 5 The Next Dev 2016 Kalian baru saja menyelesaikan tantangan Dan juga mendengarkan komentar Dari para judges Tapi sudah siap ya Untuk mendengarkan pengumuman pemenang challenge kali ini Siap? Oke Niko silahkan Ada hits tadi Dalam peserta tadi Tapi kita bertiga sudah sepakat gitu ya Untuk memberikan Pemenang Segmen ini Yaitu Juru Parkir Selamat Juru Parkir Alhamdulillah Perjuangan yang panjang sekali dari Juru Parkir ya Selamat Juru Parkir Kalian mendapatkan uang tunai sebesar 10 juta rupiah Dan juga voucher menginap di Hotel Shorilla Jakarta Kalau gitu sampai jumpa di Grand Final Tetap semangat untuk meraih 6M Yang salah satunya berupa manajemen trip ke Silicon Valley Dan 4K Smart TV dari Panasonic Viera Sampai jumpa di Grand Final Dari semua challenge ini Dan di akhir challenge ternyata kita menang itu Kayak sebuah suntikan buat kita gitu Sebuah energi baru Ternyata kita masih ada harapan untuk di Grand Final nantinya Terima kasih telah menonton